Alhamdulillah 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 Surah An-Nisa ayat 24 Alhamdulillah Alhamdulillah Kita langsung lanjut pemirsa Saya memberi catatan di buku kuliah Tauhid Bahwa Kalau saudara memakai Ilmu yang saudara miliki Apalagi kalau makanya komprehensif Begitu saya bilang Di urusan beli motor Saudara ada duit 12 juta Bukan gak ada, ada Dan cukup saudara Untuk membeli motor Lalu saudara pakai ilmu yang dipelajari Ya ini ilmu Allah dulu Allah lagi Allah terus Oke Jangan main ada duit Langsung jalan aja Gak begitu Saudara sebelum jalan ke sorong Begitu saya bilang Pakai dulu ilmunya Nanya dulu sama Allah Saya mau beli motor mereknya ini nih Kira-kira pantas gak, cocok gak Warnanya begini Ajak ngobrol yang ngasih duit Ajak ngobrol yang ngasih duit Cakep kan Bukan pada saat kita gak ada duit doang nih Ustaz pengen motor nih Kata Ustaz kalau sedekah sepeda Akan dapat motor Bukan begitu saja Tapi pada saat ada pun dipakai ilmunya Ya Saya tulis di dalam buku ini adalah Syukur-syukur dia punya ilmu yang komprehensif Tidak hanya sedekah Tapi juga bisa digabung dengan ilmu sholat duha Ilmu doa Ilmu sholat malam Bahkan ada ilmu kerja Ilmu nabung dan ilmu hemat Saudara ini menarik Untuk bisa dapat motor Ada juga yang dapat dari ilmu kerja doang Ilmu nabung doang Dan ilmu hemat doang Itu kan saudara tuh Gue pengen motor nih Gue harus kerja Bagus Bagus namanya dipakai Gue harus nabung nih Gue harus hemat nih Bagus namanya dipakai Dan saya tulis Umumnya inilah ilmu yang diyakini oleh masyarakat Dan dalam pertanyaan petik dipakai Insya Allah saya menyebutnya Ini pun sebagai ibadah Kalau kerjanya ibadah Nabungnya baca bismillah Dan menghematnya juga karena Allah Tapi saya bilang Pakailah kemudian ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Untuk kemudahan saudara memiliki dunia Jangan lupa Dunia ini milik Allah Katakan kepada para pencari dunia Kepada para pencinta dunia Untuk mendekatkan diri mereka kepada yang punya dunia Minta sama yang punya dunia Asik Dikabul gak dikabul Jadi ibadah Ketika saudara kemudian makin ilmu sedekah saja Pengen punya motor ya Kemarin ada tulisan disini Mana Masih ada gak Oh sudah gak ada ya Oh masih ada disini nih Nah ini nih Pengen motor harga 10 juta Lalu saudara pakai ilmu sedekah Ngapain juga beli motor 10 juta Motor tuh 1 juta aja 1 juta keluarin 9 juta nya kan bisa dipakai buat beli yang lain-lain Bisa buat beli kemudian kulkas baruka Ilmu Allah ini kalau dipakai Masya Allah Nah ilmu yang paling puncaknya adalah Ilmu mengenal Allah itu sendiri Sebagai yang memberi riski Ya Sebagai kemudian yang Menghadirkan rasa lapar Misalkan ketika kita lapar Sebagai yang kemudian menghadirkan pertolongan Ketika kita butuh pertolongan Masih ingat cerita di hari Jumat yang lalu Bagaimana kemudian di Submansur Diajarkan oleh Allah lewat kesulitannya Punya istri melahirkan Tapi gak megang duit Dari bulan pertama Diketahui istri hamil Sampai kemudian 9 bulan Ternyata mencari Allah nya tidak pol Kita tidak mencari Allah Sebagaimana kita mencari orang kaya Ini Kan kita datang nih ke rumah kaya kan Assalamualaikum Assalamualaikum Gak dibukain pintu nih Ada gak kita marahnya Gak ada Balik lagi Terus kita datang lagi nih Dengan pengharapan akan ada nih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka nih pintunya Dari siapa pak Ada pak Haji Mansurnya Dari Dari tetangganya pak Yang sebelah Sebentar ya Masuk pak silahkan tunggu Kita kalau belum ditemuin sama orang kaya Pulang gak ya ente Gak pulang Ayo aja ngejedok terus Oh mungkin lagi tidur kali Malah kita suka bilang begini nih Jangan dibangun nih Nanti aneh balik lagi deh Kenapa sih sama Allah gak bisa begitu gitu Gak bisa berkali-kali datang Lalu sabar menanti Kadang-kadang orang kaya keluar nih Iya pak Oh pak Yusuf ya Ya gimana kabarnya Baik Pak saya minta tolong nih Berapa duit langsung aja deh Saya butuhnya 1 juta pak Baik kalau gitu balik lagi deh ya Kapan ya Saya Besok deh Balik lagi ya Iya pak Balik lagi gak ya ente Balik lagi Jangan sama yang ngasih duit Yang ngasih obat aja Balik lagi Ente dateng nih ke dokter Buka kancing atas Buka gitu Rek sama deh Cetet Cetet Oke Dia tulisin resep Pak sekarang hari Senin Bapak nanti balik lagi Rebo ya Nih Makasih pak Balik lagi gak kira-kira Kira-kira Rebo Balik lagi Sehat gak sehat Balik lagi gak Balik lagi Kenapa mau lo kagak Ya Senin ini Masih kita bicara-bicara Tentang hal ini Bagaimana keyakinan Pengetahuan dibawa Menjadi amal saleh Silahkan Baik Pemirsa masih kembali bersama Yusuf Mansur Alhamdulillah Buat yang baru bergabung Saya lagi bercerita bagaimana Kemudian saya mengenal Allah Ketika saya punya anak pertama lah ya Saya sujud di depan bidan sini Saya minta sama Allah Ampunan Udah gak nyari Allah Sepenuh hati Seperlunya Tidak berharap pol sama Allah Dan ikhtiarnya Masih ikhtiar yang berbau dunia Lalu apa yang saya lakukan Saya minta bimbingan Allah Saya datang ke Allah Dan minta bimbingan dia Salat tuh Di masjid dekat bidan Salat dua rakaat Minta kemana nih Ya Allah Saya melangkah Alhamdulillah Langkah saya Kemudian menuju kemana coba Menuju ke Rumah orang tua Di jembatan lima Saya gak tau juga nih Kenapa jadi kesini gitu loh Begitu sadar Ini kan rumah saya Saya bilang gitu Loh Ya ini mau balik Ah Ya 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 Mungkin duitnya dari orang tua kali Gitu Ya kan sih Masih punya orang tua tau Masih punya bibi Paman Saudara Udah saya masuk tuh ke rumah Ada nih Melintas nih orang tua kita nih Seng Jalan gitu Mulut dia pengen ngucap nih Ah Ntar dulu deh Sholat dulu deh Sholat dulu Sholat dulu gitu ya Barakaat Sholat Ya Allah Jangan sampai saya ngucap duluan nih Saya pengen yang ditanya Amorontua gitu Lahiran Duit ada gak Gitu Paham pemirsa Ini kan Allah dulu Allah lagi Terus Kalau sampai kita ngucap nih Amorontua Waduh jatuh gitu ya Pertama jatuh sebagai anak Ya kalau sama bibi Jatuh sebagai ponakan Masa minta sama bibi Harusnya kita ada yang ngasih Masa kita yang minta sama paman Harusnya kita yang ngasih Tapi pengen juga nih Ditanya gitu Buitnya udah ada belum Aduh Saya sholat aja dah Alhamdulillah Saudara setara dan terima kasih Allah Ampe Zohor gak ditanya Ampe Zohor Dari mulai duha Ampe Zohor gak ditanya Akhirnya Begitu jam 2 Jam 2 siang Saya merasa udah cukup Gak ada juga omongan Saya doa dah Yang terakhir kalinya Saya bilang sama Allah Ya Allah Saya kalau buat ngucap Gak dah Tapi saya Minta rezeki Ya Allah Oh emang jatuhnya rezeki itu Dari sini Dan saya Hari ini Tempat ini adalah tempat yang pertama Dan terakhir saya kunjungin Maksudnya apa Jangan sampai gak berhasil gitu Alhamdulillah Ada ibu Noni di rumah Saya punya Bibi Tapi udah kayak orang tua Pribadi gitu ya Kan cem tangan tuh saya mau dia Pengen tuh Pengen tetep ngomong nih Nanti meledak-ledak nih Pengen minjem Pengen Pengen minta bantuan Tapi pokoknya saya Punci Allah dulu Allah dulu Allah dulu Allah lagi Allah lagi Allah lagi Allah terus Allah terus Terus Nggak ada cerita Kemudian Ngarep Ngarep Nggak ada Saya cem tangan Pamitnya Iya dah Mudah-mudahan Anak jadi anak yang soleha ya Udah jadi Ayah tuh Jangan macem-macem hidup Jangan kayak dulu lagi Mesti lurus Lempah Ya insya Allah Ati tuh sambil Nangis tuh Kok nggak ada omongan duit ya Gitu Ngarep mah tetep Ngarep dotcom Tetep gitu Ngarep Cuman kan Nggak boleh ke ucap Kita bicara-bicara ini nih Bicara tauhid Nggak boleh ke ucap Ustadz Ikhtiarkan penting Yalah Tapi Kita cobalah Masalah tauhid Masalah Allah Nggak ngegerakin sih Gitu kan Rupanya itu ujian Buat saya dari Allah Yaudah saya bilang Yaudah Minta doanya aja Dan saya nggak nyindir-nyindir Kalau nyindir-nyindir kan begini nih Kalau nyindir nih Minta doanya aja Supaya ntar bisa nebus anak Ntar kan ditanya tuh Emang nggak bisa nebus Nggak bisa Butuh berapa duitnya Maratus Namanya lu nggak ngarep Tapi nyindir Itu ngarep juga namanya Loss aja bos Loss Loss Udah lah Allah wala kuwata Bilabila Sepap Eh begitu puter badan Sebentar jam Gitu Sebentar an Oh asik nih Kayaknya bakal dapet Apa kata Ibu Noni Salam nomor tua ya Cia Ini kata salam nomor tua Tapi tangannya ada kepelan Tangannya ada kepelan Dia kepelin Nih Bundan- Bundan cukup buat si bayi ya Saya pak Bu Pemirsa seluruh tanah air Demi Allah Nggak berani saya lihat duit ini Takut kurang Asli saat itu Saya Saya kantongin Saya solawatin Terus nih duit Kalau emang kurang jadi cukup Kalau emang seratus jadi sejuta Kalau emang gocap jadi gopek Kira-kira tuh Doa Terus kan keukur nih Kalau di bidan ya Di bidan kan paling mentok 400 Jaman dulu nih Ya 300 400 Paling mentok gopek lah Atau sejuta Kalau emang bahari-hari begitu Kalau kurang baru sehari-hari Men seolah 300 400 Saya nggak berani tuh ngeliat Bener-bener saya nggak berani ngeliat Apa Duit ini berapa Saya terus aja Solawat Sampai di depan bidan Mertua saya nyambut An Ayo Kita pulang Udah Selesai kok Si Nunun Nunun tuh panggilan istri saya Terus apa kata mertua Dengan entengnya mertua saya nih Haja Murhada ngomong gini Udah ternyata temuin bidannya Selesaikan dulu administrasinya Wah gila nggak tuh Coba tuh gool jadi mantu Tauhidnya hari itu nggak dibenerin Oh calaka saya Dengan berbekal uang ini Saya langsung ngadep tuh ke bidan Saya bilang sama bidan Udah bisa dibawa pulang emang istri saya Udah udah bisa dibawa pulang Ya Ditulisin macem-macem Terus dia bilang Berapa duit Buat Pak Yusuf mah 500 ribu saja Yaudah Baru kali itu saya keluarin nih Ini mana kamera-kamera Nah Baru kemudian saya keluarin Kemudian saya bilang sama bidan Tolong dihitung Kalau emang cukup Alhamdulillah Kalau kurang nanti saya kembali lagi Dihitung Pas kok Pak Yusuf Saya sampai nggak percaya Hitung lagi dong bu Nggak pas kok Makasih ya Takjub saya itu Saya sujud lagi nih kan Katanya Allah dulu Allah lagi Allah terus kan Saya sujud lagi disini Pemirsa Saya bilang sama Allah Ya Allah makasih Makasih Besok-besok jangan ngasih pas-pasan Ya Allah Jedet Makasih ya Allah Makasih udah dikasih duit Makasih Uangnya Pak Makasih Beda loh Beda loh Ente ngumpulin duit bisa bayar Oke Ente ngumpulin duit bisa beli motor Ente ngumpulin duit bisa haji Apa dapet tibaan langit begini nih Allahumma salli ala Muhammad Beda Beda Cap silahkan Yang mau lewat-lewat dulu Saudara pasti tau lah Nggak mungkin nggak tau Allah itu maha mendengar Segala doa Doa Plus sholat Oke Plus sedekah Tiga komposisi untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT Doa Sholat Sedekah Ada yang lain-lainnya Misalkan kayak baca Quran Birlul Walidain Oke Yang lain-lain lah Pertanyaannya kemudian Apa yang saudara ketauhi ini Menjadi keyakinan tidak Lalu berbuah menjadi amal soleh tidak Nah saya belajar Pada suatu saat Saya butuh duit Tiga puluh juta Ini cerita nih ya Namun dan Allah izinin saya ceritain Saya berjalan lah ke Bogor Dari Tangerang nih bos Ke Bogor tuh empat belas jam zaman dulu Ini gak punya motor Gak punya mobil asli Kita ngeteng Saya pernah ngeteng ke Bekasi pak Itu saya marah-marah sama Patas berapa itu Saya bilang Ini kok masih ditanabang aja sih Saya bilang gak jalan-jalan Fopirnya marah Kita tuh dari tadi udah sampai Bekasi Bapak tidur Jadi balik lagi nabang Oh Masya Allah Itu suka duka naik bus begitu pak Beneran saya ngalamin gitu Saya biar marah Ini kok masih ditanabang aja nih Gak tau ya gue tidur Sampai Bekasi katanya Ngeribokan orang mati katanya Tidur orang mati Jadi gak dibangunin Nampai tanabang lagi baru bangun Empat belas jam saya jalan Dari Tangerang ke Bogor Perjuangan ini Buat jalan ini itu perjuangan Saya cuma mikir ini loh Empat belas jam ini loh Bagaimana kalau empat belas jam ini Ente ke Allah Kayak apa itu Tapi kan ente tau sendiri Diri ente pada lihat coba Sholat tuh kayak gak betah aja Saking cepetnya tuh ente sholat Iya gak Saking apalnya Itu sholat cepet sekali ya Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Besok nih dikit lagi Ramadan kan Belum puasa kayak apa tuh Para imam berlomba-lomba Bercepat-cepatan Apa sholat taraweh itu Begitu tahiyyat nih Assalamualaikum nih Kan dari sujud nih Allahu Akbar Assalamualaikum warahmat Baca apaan itu Kalau ama tamu Kalau ama namu Namu ke rumah orang kaya Orang kedean Gubernur Orang kaya Bisa tuh kita kalem Mau kentutnya ditahan Ada BB masuk juga kita malah Maaf ya saya matiin Matiin dulu gak pake Tapi sama Allah Sambil ruko nih Sambil Allah Liman hamil Ada yang bunyi Liat dulu Allahu Akbar Madu Uduh Gawat Tidak gawat 30 juta nih Anak nyari Sampai di Bogor Di rumah orang ini Ada ruko nya beliau ini Ternyata lagi digerbek Ama orang Lagi ada Satpo PP Apa ada polisi Ada orang kejaksaan Pengen nyita dia punya ruko Tapi Alhamdulillah Dia lolos Tertinggal lah Yusuf Mansur Berdua dengan dia Iya Saya pengen Pengen minjem dia Mana orang 30 juta Saya sampe geleng-geleng kepala tuh Insya Allah Kenapa saya dateng Atau orang yang punya masalah juga gitu Kenapa tidak langsung dateng Kepada Allah Nih lihat kaitannya dengan ilmu kita nih Pada hari ini Tahu yakin amalin Kita lihat Dia nanya sama saya Basa-basi kan Lo mau ngapain jam Duh tadi sih Saya pengen minta tolong sama ente Saya Lagi butuh duit nih Tapi ente dulu dah Kenapa sih Tadi ada apa sih Dia bilang Saya tuh utang 30 juta Ini tahun 99 loh pak 99 30 juta nih Udah kayak 300 nih Saya punya utang 98 pas 99 gitu 30 juta Enggak bisa bayar Terus mau disita Tapi saya berhasil Kemudian menunda Nah tuh saya bilang Amin orang ini Dan ini Cina nih Chinese Non muslim Malunya Saya kayak petau itu Saya bilang sama dia Eh mas Mau gak supaya rumah Kamu gak disita Saya ngasih tau Soalan jadi ustad Gimana caranya Punya gak duit 3 juta Kan siapa yang ngeluarin 3 juta Dapat 30 loh Punya gak 3 juta Ilmu dia kan ilmu perpuluhan nih Kita ilmu perdua setengahan Itu juga perlu dikasih surat Ditagi Kalau direktur motong langsung Di demo Ini perpuluhan Dia langsung ngerti Ketika saya bilang 3 juta ada gak Tapi dia bilang Selain gak ada duit Saya bilang Kalian aja 2,5% Sehingga munculnya 750 ribu Kalau ente ada 750 ribu Keluarin Nanti ente bakal dapet duit 30 juta Lagi kita ngomong-ngomong begini Ini Cina Ini nanya sama saya Temen-temen cahaya disini Ini temen ngebut nih Temen di apa Balapan di tol Zaman dulu Waktu masih jadi jagoannya Dia nanya sama saya Kamu sendiri kemari butuh duitnya berapa Terus dia ngomong deh tuh Gue butuh 30 juta Eh dia bilang gini Ada gak 3 juta Ah elah Gue dibalikin lagi Enggak ada Kalau 7 juta enggak ada enggak Iya 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 Salaman dulu 14 jam saya Ternyata ketemunya Allah SWT Saya bilang Ya Allah iya Kenapa Tapi emang ditakdir Kalau gak begini Saya gak belajar Iya kenapa Saya datang kepada yang Saya harapkan bisa menolong Ternyata begitu Saya datang Wassalam Kita masih terus bicara Tentang ini Di pekan ini Insya Allah pemirsa Akan tumbuh keyakinan saudara Cuman Allah Yang lebih layak Lebih tepat Dan memang harusnya Cuman Allah Yang saudara Menharapkan Datangi Dan bicara baik-baik Dengannya Sampai ketemu lagi besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati